Kebakaran hutan menurun, kunjungan ke korban Sinabung, kisah anak didik bina matahari bangsa. Halo Indonesia, apa kabar Anda semuanya? Selama satu jam ke depan, seperti biasa kali ini kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif hanya untuk Anda. Dan nanti pada segmen minyak kami juga akan membahas tentang predikat sekolah sehat dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa hampir sepanjang tahun 2016 ini masih terjadi kebakaran hutan di Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, titik api tidak hanya terpantau di kawasan hutan Riau dan Kalimantan, namun juga terjadi di Sumatera dan Papua. Ya, meski demikian jumlah titik api tahun ini mengalami penurunan sebesar 80 persen dibanding kasus kebakaran hutan yang terjadi sepanjang tahun 2015 lalu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut terjadinya penurunan jumlah titik api atau hotspot dalam kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016. Bila dibandingkan dengan 2015, jumlah titik api menurun hingga 61 persen. Di wilayah Riau misalnya, hasil peninjauan sistem monitoring hotspot dari satelit Tera, pada 2015 ada 2.178 titik api di Riau, dan pada tahun 2016 menjadi 688 titik api. Di Jambi, tahun 2015 titik api berjumlah 2.086, sedangkan 2016 hanya 12. Sumatera Selatan, tahun 2015 titik api sebanyak 12.342, 2016 hanya berjumlah 49. Titik api turun drastis menjadi 99,6 persen. Di wilayah Kalimantan, tahun 2015 titik api berjumlah 7.726, dan tahun 2016 ditemukan hanya 760. Titik api pun menurun sebanyak 427,96 persen. Di timur Indonesia, Papua, ditemukan banyaknya titik api tahun 2015 sejumlah 795. Sedangkan tahun 2016 titik api menjadi 554, turun 30,31 persen. Banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah dan bidang-bidang terkait untuk mengatasi kebakaran hutan lahan dan mengantisipasinya dapat membantu menurunkan sedikitnya jumlah titik api di hutan dan lahan Indonesia sebesar 80,63 persen. 2016 ini, kalau kita bandingkan dengan tahun 2015, itu indikasinya kan dari titik hotspot ya. Hotspot itu titik panas. Itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Sampai dari 1 Januari sampai tanggal 9 September ini, kalau kita bandingkan dengan tahun 2015, itu sudah jauh turun hotspotnya sampai 80,6 persen. Kalau kita bandingkan head to head dengan tahun 2015, jadi secara umum memang kebakaran hutan di tahun 2016 ini boleh dikitakan tidak ada. Memang ada kondisi kemarin terjadi ada eskalasi sedikit pada tanggal 23 dan sampai 26 Agustus itu yang di Riau. Memang ada terjadi peningkatan hotspot yang agak sih, tapi sekarang sudah turun lagi. Pemirsa masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara harus rela tinggal di 9 lokasi pengungsian. Para pengungsi harus rela hidup dan tinggal di lokasi ini dengan berbagai keterbatasan baik fasilitas maupun infrastruktur. Ya, untuk meringankan beban mereka yang ada di lokasi tersebut, 20 relawan Yayasan Buda Seci Medan melakukan kegiatan anjang sana sosial dengan menghibur dan memberi bantuan kepada para pengungsi di Jambur Korpri Sadarih Berastagi, Karo, Sumatera Utara. Hampir enam tahun lamanya, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami erupsi. Sesekali, Gunung Sinabung menyemburkan awan panas dan bebatuan, sehingga warga yang berada di dalam radius 5 km dari Gunung Sinabung tidak diizinkan pulang. Sedangkan warga yang memiliki rumah yang berada 3 km dari puncak Gunung Sinabung, direlokasi ke 9 titik posko pengungsian yang dikelola oleh instansi terkait. Posko pengungsian setidaknya didiami oleh 265 kepala keluarga dengan 1.040 warga yang berasal dari desa Kutagugung yang berada 3,2 km dari Gunung Sinabung dan merupakan desa kedua terparah yang kena dampak erupsi Gunung Sinabung. Para pengungsi harus hidup dengan berbagai fasilitas yang serba terbatas. Seperti pengungsi lanjut usia, harus tidur di atas tikar dengan alas tidur yang tipis. Meski kehidupan mereka di lokasi pengungsian mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat, namun untuk berbagai hal seperti kebutuhan sembako masih dirasa kurang oleh para pengungsi. Yayasan Buddha Seci Medan pada pekan lalu menyambangi posko pengungsi erupsi Gunung Sinabung Jalan Jamin Ginting, Berastagi, Karo, Sumatera Utara. Di sini para relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia Medan yang berjumlah 20 orang menghibur para pengungsi Banyu. Untuk sekedar melupakan sejenak kesulitan yang mereka rasakan di lokasi pengungsian. Nuraini Ponijan, Syukur, The ITV Medan. Pemirsa minggu lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Krap Disapa Ahok meresmikan Pasar Kampung Dori Tambora, Jakarta Barat. Pasar yang berada di Jalan Dori Selatan ini dijelaskan Ahok sebagai salah satu alat pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas harga sembako di pasaran. Pasar Kampung Dori Tambora yang terletak di Jakarta Barat dibangun sejak awal tahun 2015. Pasar seluas 700 meter persegi ini menghabiskan dana hingga 5,3 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama berharap agar Pasar Kampung Dori mampu meningkatkan perekonomian warga di wilayah ini. Pasalnya, pasar yang berada di bawah PD Pasar Jaya digunakan pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas harga sembako di pasaran. Karena sebagian besar pedagang diarahkan mengambil barang dagangan dengan koordinasi PD Pasar Jaya Unit Keramatjati sebagai pasar induk. Ini pasar waktu kami masuk, ini Wika, Wijaya Karya. Dia kerjasama dengan Purnia Pasar Benhil. Gitu lama. Waktu itu kita baru masuk Pak Jokowi, janji sudah ada. Lalu kita panggil, eh kamu bangunin kita pasar dong, 5 pasar ya? Iya, 5 pak. Sumbangin saya 5 pasar. Masa kamu kerjasama, kerjasama gitu aja gak ada nyumbang. Ahok menambahkan nantinya di sekitar pasar Kampung Durini akan dibangun rusun yang berfasilitas tempat parkir yang luas. Sementara itu dengan adanya pembangunan pasar ini, sejumlah pedagang mengaku senang karena kebersihan dan keamanan yang ada saat ini jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Namun, para pedagang meminta agar besaran sewa dapat diturunkan. Kalau dulu mah pasarnya kayaknya kotor gitu, gak ubin kayak keramik begini, becek gitu, basah begitu. Pokoknya jelek lah daripada yang sekarang. Oke, jadi yang sekarang? Yang sekarang lebih bagus. Rapi? Bangunannya rapi, keramik, lagi bersih. Kan udah masih biasa 330 kan, untuk hariannya 3000. Terus 330 untuk yang sekarang sih, ya dikata murah sih gak murah banget ya. Cuman dibanding sekarang kan pasar masih sepi. Ya kalau bisa dikurangnya sedikit lah gitu. Itu aja. Karena pasarnya masih sepi, karena masih banyak tanah kosong gitu. Rumah penduduknya juga bagian depannya udah habis gitu. ya pada kagak ada gitu aja. Saat ini besaran sewa yang diberlakukan bagi satu kios sebesar 330 ribu rupiah per bulannya. Sedangkan untuk satu loss pedagang dikenakan sewa sebesar 90 ribu rupiah per bulannya. Selain itu, setiap harinya para pedagang dipungut uang keamanan dan kebersihan sebesar 6 ribu rupiah setiap unit kios ataupun loss pedagang. Ahmad Effendi, Alif Ramadhan, DAI TV. Di triwulan ketiga tahun 2016, harga sembako khususnya beras di pasar wilayah DKI Jakarta terpantau stabil. Hal ini dikarenakan pasokan beras dari penyangga Jakarta masih aman. Ya selain itu, harga yang dikenakan oleh pedagang ini bukanlah buatan dari pelaku pasar, melainkan dari mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan tim Halo Indonesia, harga beras terpantau stabil dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Seperti yang diakui Toto Afandi, pedagang beras di pasar Kampung Duri, Jakarta Barat, bahwa harga beras yang dijualnya tidak banyak berubah hingga kini. Menurutnya, hal ini dikarenakan pasokan beras yang dihimpun dari sebagian daerah penyangga Jakarta seperti Karawang dan Cianjur masih aman. Harga beras yang dijual di pasar tradisional ini berkisar antara 10 ribu hingga 17 ribu rupiah per kilogramnya sesuai dengan kualitas dan jenis beras. Seperti pada beras pandan wangi misalnya dijual pedagang sebesar 16 ribu rupiah per kilogramnya. Menurut pedagang, harga ini bukanlah merupakan buatan dari pelaku pasar saja, namun ini berasal dari mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah DKI Jakarta. Pasokannya lancar gitu lah ya, terkecuali musim paceklik gitu, itu agak lain lah harganya, agak naik dikit lah kalau musim paceklik gitu. Sekarang berhubung pasokannya lancar, ya di daerah mungkin ada yang lagi panen, jadi stabil gitu. Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya seperti cabai terpantau naik dari minggu sebelumnya. Di pasar yang sama, harga cabai merah keriting naik hingga 40% menjadi 51 ribu rupiah per kilogramnya. Kendati demikian, konsumen tetap membeli cabai meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit. Ya cukup mahal lah 50 ya, mahal ya, mahal banget. Ya minta dikurangin lah, diturunin gitu ya, biar kan bisa pada kebeli gitu. Oke, kalau harga cabai ini jajiknya atasin di mana-mana bisa sedikit aja? Ya beli secukupnya aja gitu ya. Ya menjerit juga sih pada ribut cabai mahal gitu. Naiknya harga cabai ini disenyalir akibat pasokan dari petani yang berkurang, pasalnya cuaca yang tidak menentu menjadikan salah satu penyebab produksi petani cabai menurun. Ahmad Effendi, Alif Ramadhan, DAI TV Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa. Sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia dahulu memiliki peran penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, radio yang kini berusia sama dengan usia Indonesia yakni 71 tahun ini, kini juga semakin mengembangkan layanan siarannya kepada masyarakat. Seperti apa? Berikut liputannya. Sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia atau RRI memiliki peran penting terhadap kemerdekaan Indonesia dengan menyiarkan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke ruang siaran radio Sumber Domai di Jakarta dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Teks proklamasi tersebut dibacakan secara bergantian dan berlangsung berkali-kali selama 15 menit. Dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Rono Diporo dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Sutomo atau yang lebih dikenal sebagai Bung Tomo, yang juga seorang wartawan antara, selalu mengumandangkan pidato-pidato tentang perjuangan melalui siaran radio yang diberi nama Radio Republik Indonesia. Pada 11 September 1945, pemerintah meresmikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Radio Republik Indonesia itu berada dan berdiri di tiga masa, tiga generasi. Yang pertama ketika kita berada di order lama, order revolusi, RRI itu berjuang masuk untuk bangkit secara bersama untuk memperjuangkan merah putih. Dan siaran-siaran RRI adalah siaran-siaran bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring perkembangan teknologi informasi, RRI terus berupaya meningkatkan layanan siaran kepada masyarakat di seluruh Indonesia maupun di luar negeri dengan meluncurkan aplikasi RRI berbasis Android dan penguatan konten siaran berjaringan melalui Programa 3. Hal ini sangat diapresiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sehingga Menteri Kominfo, Rudy Antara menyatakan akan mendukung penuh segala bentuk kegiatan dan penyiaran RRI. Peran RRI ini akan menjadi semakin penting dalam konteks perubahan atau dinamika yang terjadi saat ini di dunia komunikasi. Kita lihat medianya saja dari media cetak, media elektronik. RRI pun harus bersaing dengan bukan sesama radio-radio yang lain tetapi juga dengan medium yang lain. dengan media online, kemudian media sosial dan lain sebagainya. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Membiasa tahun ini predikat sekolah sehat tingkat nasional jatuh pada sekolah dasar Islam terpadu Al-Haraki. Apa saja upaya yang dilakukan untuk memperoleh predikat ini dan seperti apa kategori sehat yang menjadi indikatornya? Kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Chad Pemeriksa dan juga Loren kalau kita bicara tentang sistem pendidikan ataupun tentang sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia pasti adalah keinginan kita untuk masuk ke sekolah yang tidak hanya bersih tapi juga tidak hanya membuat siswa-siswinya menjadi pintar namun juga ini harus menjadi sekolah yang sehat. Setuju nggak? Betul banget setuju Jason. Karena memang sekolah sehat ini memperupakan suatu kondisi ideal yang menjadi dambaan bagi semua lembaga pendidikan. Karena kan ini akan mendukung untuk tercapainya pendidikan yang bermutu gitu ya. Betul sekali Loren. Dan beberapa waktu lalu ini, tepatnya di bulan Agustus kemarin, ada salah satu sekolah yang menginspirasi kami yaitu sekolah SD atau sekolah dasar Islam terpadu Al-Haraki, Depok, Jawa Barat yang kemarin mendapatkan penghargaan sebagai sekolah sehat tingkat nasional. Wah ini tentunya membanggakan dan diharapkan nanti sekolah ini juga bisa menjadi patokan atau acuan bagi sekolah-sekolah lainnya untuk menciptakan sekolah dan generasi yang sehat berikutnya. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita selesikan dulu tanyaan berikut. Sebanyak 93 sekolah dari 24 provinsi di Indonesia, beberapa waktu lalu baru saja mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional. Perlombaan ini memiliki beberapa unsur yang menjadi acuan penilaian sehingga nantinya dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di Indonesia. Penilaian perlombaan ini dilakukan oleh empat kementerian sekaligus yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk mendapatkan gelar sekolah sehat bukanlah perkara mudah karena harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya, sekolah tersebut harus berhasil menerapkan pola perilaku hidup sehat baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Salah satu program yang dijalankan sekolah ini adalah Trias UKS. Program ini terdiri dari pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Pederapan program sekolah sehat ini meliputi kantin sehat, sanitasi sesuai dengan jumlah peserta didik, penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun, pengelolaan sampah, kantin standar, hingga keberadaan ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Prestasi yang dicapai oleh SD IT Haraki ini tentunya menjadi inspirasi sekolah lain untuk melakukan hal yang sama. Bukan hanya menciptakan generasi muda yang pintar secara akademik, namun juga memiliki tubuh dan lingkungan yang sehat. Baik, kalau kita lihat tayangan tadi ya Lorina, memang indikator sekolah sehat itu tidak hanya sehat secara jasmani dan secara fisik gedung, tapi sehat jasmani itu juga pembentukan psikis dan karakter mental anak-anaknya juga, dan segala aspek dari kantin, UKS, dan semuanya itu harus sehat. Harus toro, apalagi dari empat kementerian kan ya. Empat kementerian yang menyokong ya. Nah oke, kalau gitu kita ucapkan selamat kepada sekolah SD Haraki, dan kali ini di Sekolah Bincang Halo Indonesia sudah bersama kami, yang pertama adalah Ibu Susi P. Krisnawan, selaku Direktur dari Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Al-Haraki. Ya, dan berikutnya juga ada narasumber kedua kita, yakni Ibu Titi Harlawati, selaku perwakilan dari orang tua murid ya. Ya, kita ucapkan selamat dulu ya, Bu. Terima kasih. Atas prestasi yang sudah diraih oleh sekolah SD Haraki ini sangat membanggakan. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu Susi, selaku Direktur dari Pendidikan Islam Al-Haraki. Nah, Ibu, sejak kapan sih sebenarnya program terobosan sekolah sehat ini sudah dilakukan? Karena ini kan pasti namanya sekolah sehat mendapatkan predikat tingkat nasional ini prosesnya panjang. Iya, betul. Kami memang sejak awal didirikan sudah memprogramkan sekolah ini sehat. Sehat dalam arti kita membuat bangunannya, membuat fasilitasnya tentunya selaras dengan bagaimana sih sehat itu. Jadi ventilasi udara, kemudian juga kelas-kelasnya, fasilitas-fasilitasnya semuanya memang kami buat sesehat mungkin, senyaman mungkin agar anak yang bersekolah di situ dan warga yang ikut, warga sekolah semuanya termasuk guru dan komponennya juga merasa nyaman dari pagi sampai sore bekerja. Sehingga sehat itu menjadi awal dari semuanya. Itu memang dari awal. Dan kemudian menjelang lomba sekolah sehat kami terus berpacu, terus mengikuti acara-acara yang berkaitan dengan lomba sekolah sehat. Kira-kira seperti itu. Berapa lama itu proses yang harus dilalui? Satu tahun, dua tahun? Kurang lebih kita dua tahun. Tapi menjelang lomba sekolah sehat ini memang kita sudah mengikuti lomba kantin sehat tingkat kota Depok. Kemudian kita juga menang itu di juara pertama, lomba kantin sehat tingkat Depok. Kemudian ketahanan pangan untuk kolaborasi antara siswa, kemudian guru dan kantin, pengenggara kantin. Kita juga mendapatkan juara pertama di lomba ketahanan sekolah pangan. Kemudian kita mengikuti lomba sekolah sehat itu sejak dari tingkat kecamatan, kemudian maju ke kota, kemudian maju ke wilayah, maju ke provinsi, sampai akhirnya kita maju ke tingkat nasional. Jadi perjalanannya tidak singkat, tapi juga cukup panjang. Itu maka waktu kurang lebih dua tahun. Kurang lebih dua tahun. Sebelum kita beralih ke Butitis sebagai perwakilan dari orang tua ini, ada empat kementerian yang menginisiasi adanya lomba sekolah sehat. Ini kementerian apa saja dan apa saja indikatornya ketika itu? Sekolah sehat ini diselenggarakan oleh empat kementerian. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Dari pendidikan tentunya pola hidup perilaku hidup sehat itu dilihat dari diterapkan bagaimana disesuaikan dengan kurikulum kami. Kemudian dari Kesehatan, Depan-Depan Kesehatan, UKS. Trias UKS tentu sangat dilihat ya. Kemudian juga dari Kementerian Agama, peran serta dari unsur-unsur kota, kecamatan, provinsi itu juga dilihat. Supportnya seperti apa. Kemudian dari Direkturat Agama, juga Menterian Agama, bagaimana karakter anak-anak kita dibentuk. Pembelajaran Agama di tempat kita seperti apa. Kira-kira seperti itu. Lebih komprehensif ya. Nah, kita mau ke Ibu Titi nih. Ibu Titi, sebagai orang tua murid, bagaimana perasaannya mendampingi anaknya dan mungkin siswa-siswa yang lain juga? Melihat keberhasilan yang telah dicapai dalam proses yang panjang selama ini? Iya, iya. Tentunya kami sangat bangga ya pertama kali pas lagi sekolah kasih informasi ke orang tua bahwa kita maju lolos ke tingkat nasional, semuanya orang tua merasa bangga dan kita support gitu. Karena waktu itu sekolah juga, apa yang bisa sekolah capek sampai sejauh ini karena kita selalu ikut terus gitu ya. Kita mendampingi sekolah dalam apa namanya, mensupport apa-apa yang orang tua bisa gitu. Biasanya kita orang sekolah komunikasi, apa yang perlu diperbantukan gitu ya, artinya kita sediakan apa gitu. Kita waktu itu sempat memberikan, misalnya tanaman yang kita berikan ke sekolah karena harus mencapai berapa jenis tanaman dan berapa jumlahnya juga harus banyak. Akhirnya kita support itu. Kemudian buku-buku juga karena buku kesehatan juga harus, apa namanya, ada indikasi mengenai jumlah buku kesehatan yang harus kita penuhi. Kemudian orang tua kita support di situnya gitu ya. Dan terutama sih kalau saya sebagai orang tua, karena anak-anak kami, apa namanya, perilaku hidup sehat yang diterapkan di sekolah itu, apa namanya, dibawa sampai ke rumah gitu ya. Walaupun memang sekolah memberi komunikasi dengan orang tua bahwa, oh kita lagi ada ini nih, pemilahan sampah gitu ya. Anak-anak harus taruh sampah organik dan anorganik misalnya seperti itu. Jadi orang tua memberikan informasi ke orang tua, orang tua kita terapkan juga di rumah gitu ya. Biar anak-anak nggak bingung, kalau di sekolah udah ada dua bin, masa di rumah cuma ada satu tempat sampah gitu ya. Jadi akhirnya kita support juga itu di rumah. Proses pendidikan yang menyeluruh artinya sekolah didukung, kemudian di rumah pun dilanjutkan. Di rumah diterapkan, betul. Nah, jadi kalau misalnya melihat dari anak-anaknya sibuk dan capek nggak nih? Kan maksudnya sangat berprestasi ya di mana-mana selain untuk pekerjaan rumah dan untuk akademisnya aja, pasti udah beratkan anak-anak. Nah, ditambah ini gimana anak-anak semangat atau seperti apa? Kalau as long as happy anak-anak ya, artinya kebetulan anak saya juga dokcil gitu ya di sekolah. Nah, pada saat kita menang di sekolah tingkat nasional, dokcilnya kan sibuk gitu ya. Artinya selalu ada kegiatan, weekend pun, Sabtu kadang-kadang kita harus ke sekolah gitu ya. Tapi karena anak-anak dibawanya enjoy, tetap harus belajar sampai sore, kemudian kegiatan-kegiatan lain juga harus tetap dilakukan gitu ya. Jadi, bisa seimbang bu selama ini? Iya, kalau orang tua pasti indikasinya kalau selama anak-anak senang tidak merasa tertekan, itu berarti mereka bisa gitu ya, kita support aja gitu ya. Wah, luar biasa nih supportnya orang tua yang juga mendukung untuk anak-anaknya menjadi juara ya. Harus, harus. Iya, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesudah pesan-pesan berikut ini. Nanti kita juga akan bahas mengenai juara sekolah sehat lebih lanjut lagi. Namun setelah yang berikut ini, tetap di Halo Indonesia. Ya, pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia dan masih membahas tentang sekolah yang mendapatkan pendidikan sekolah sehat di tahun 2016. Ya, kalau kita berbicara sekolah sehat, tadi kita juga sudah lihat sekolahnya ternyata tidak hanya bersih, namun di segala ruangan, aspek lainnya seperti UKS, itu juga diperhatikan riasannya seperti apa. Sampai ke kantin. Sampai ke kantin, dan dengar-dengar ini kantin mendapatkan sertifikat. Nah, ini yang mau langsung saya tanyakan kepada Ibu Susi mungkin. Ibu Susi, sebenarnya indikator dalam penilaian kemarin Lomba Sekolah Sehat 2016 ini apa saja? Dan karena ini kan menyangkup empat kementerian, ada empat kementerian yang terlibat di sini. Nah, ini bagaimana keempat kementerian ini menilai dari masing-masing aspek? Dari indikatornya salah satunya adalah penerapan rias UKS di sekolah kami. Kemudian adalah perilaku bersih dan sehat anak-anak, serta warga sekolah kami. Kemudian juga bagaimana lingkungan kami. Kemudian juga salah satunya adalah sertifikat kantin kami, yang sudah bersertifikat dari kota Depok. Kemudian juga catering kami, sudah mempunyai sertifikat dari kota Depok. Wah, sudah dijamin ya. Selain itu juga kami selalu diaudit oleh Departemen Kesehatan tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Tiga kali kami, 30 macam jenis makanan yang ada di kantin itu diperiksa oleh badan POM. Rutin gitu ya? Ya, rutin. Dan kemarin, terakhir minggu kemarin kami baru diperiksa oleh bintang kantin, bahasanya ya. Itu dari tingkat provinsi, yang dia juga melihat tidak hanya dari sekedar bersih dan sehat, tapi bagaimana perilaku pelayanan di sekolah itu. Jadi pelayanan pihak kantin, penjualnya harus pakai seragam, harus pakai sarung tangan, kemudian juga harus di semuanya fasilitasnya dilengkapi dengan istilahnya yang like pakai ya. Jadi maksudnya sehat secara, plastiknya itu juga sehat ya, bukan plastik yang go grip kalau nggak salah ya, itu yang sembarangan. Ada kualitas tertentu yang hanya boleh dipakai untuk makanan. Jadi tidak sembarangan kita memberikan fasilitas untuk anak-anak menikmati makanan itu dengan sembarangan gelas atau sembarangan wadah dan segala macam. Dan di situ anak-anak juga tidak menggunakan uang tunai, tapi kita memberikan voucher untuk anak-anak. Sehingga pada saat mereka transaksi di kantin, anak-anak itu menggunakan voucher, jadi bukan uang tunai. Bulanan atau? Buat orang tua itu mungkin boleh membelinya sebulan sekali, seminggu sekali, sehingga pada saat anak ke sekolah, orang tua membawakannya voucher, bukan uang. Ini lebih aman juga ya? Ya, lebih aman. Dan kemungkinan untuk jajan di luar jarang ya, karena dia membawakannya voucher. Tapi kalau memang tidak terlewatkan, itu juga bisa dengan uang tunai ditukarkan dulu di administrasi kami, baru dia bisa bertransaksi di kantin. Menarik nih Jason, saya jadi pengen ikut ke kantin ya, nyoba. Nah, butuh nih, Kak Ebu Susi, kalau saya mau nanya tentang tingkat tahapan kompetisinya sejauh ini, gimana sih? Sekolah Sehat ini kan udah penghargaan ajang nasional gitu ya. Kalau kemarin ini dari tingkat provinsi, sebelumnya di kota dan kecamatan, seperti apa persaingannya? Cukup banyak ya, karena dari tingkat kecamatan, kita dari 60 sekolah SD dipilih salah satu. Kemudian maju ke tingkat kota, di tingkat kota dari beberapa, kecamatan, itu diselahirkan juara yang akhirnya dikirim ke wilayah. Wilayah dari beberapa wilayah Jawa Barat, akhirnya kita mendapat juara satu dan maju ke provinsi. Dari provinsi, kita dari 24 provinsi yang ikut, akhirnya kita Alhamdulillah memenangkan juara satu. Jadi cukup saingannya luar biasa ya, semua jadi saingan kami. Tapi karena sudah dari awal kami memang mencanangkan sekolah itu sehat ya, Alhamdulillah semuanya merasakan biasa aja gitu ya, merasakan nyaman, merasakan ikut ini tuh suatu hal yang biasa gitu, seperti itu. Oke, nah emang luar biasa sekali prestasinya, tapi ternyata pemirsa, prestasi sekolah sehat ini bukan hanya satu-satunya penghargaan yang diraih oleh SD Islam ini ya, Al-At-Haraqi ya, tapi juga ada penghargaan lainnya. Dan pemirsa pasti penasaran, kita simak dalam tayangan berikut ini. Beginilah suasana sekolah SD Islam terpadu Al-Harqi di Depok, Jawa Barat, yang bersih dan asri. Tidak heran, jika sekolah ini pada 18 Agustus lalu mendapat penghargaan sebagai sekolah sehat. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagi sekolah yang berhasil menjalankan program perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, sekolah ini juga mendapat penghargaan Raksa Prasada. Sebuah penghargaan yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat, bagi pembagai pendidikan yang berprestasi dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. 30% dari total luas tanah sekolah ini diubah menjadi lahan hijau. Sekitar 5.000 tanaman yang terdiri dari tanaman obat keluarga, tanaman hias, tanaman buah dan sayur, tumbuh subur di lahan sekolah. Sehingga, suasana teduh serta nyaman menjadi faktor yang memberi kenyamanan bagi aktivitas belajar mengajar di sekolah. Yang menarik dari sekolah ini juga terdapat taman edukasi. Di taman ini, para siswa dapat mengenal lebih dekat berbagai jenis flora dan juga teknik pengolahan tanaman seperti hidroponik, bonsai, dan masih banyak lagi. 340 jenis tanaman yang ada di area hijau ini berasal dari berbagai pihak di sekolah. Mulai dari para siswa, guru, dan karyawan sekolah. Dan tentunya juga dari para orang tua siswa. Setelah menyabut penghargaan ini, sekolah ini bersiap untuk mengikuti Lomba Adiwiata tahun 2017. Sebuah ajang memberian penghargaan bagi sekolah yang memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam upaya pelestarian lingkungan yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, kalau kita melihat tayangan tadi Pemirsa Dajukal Loren, kita bisa bayangkan kalau semua sekolah yang ada di DKI Jakarta maupun di kawasan lainnya menerapkan sistem yang sama, berpengalaman lingkungan lalu juga menerapkan sekolah yang bersih dan sehat, ini saya yakin ini juga akan menciptakan generasi-generasi penerus Indonesia yang tentunya tidak hanya sehat jasmani, namun juga rohaninya juga. Iya, betul sekali. Apalagi juga memang ilmu ini bisa terpakai bukan hanya dari tingkat ESD, tapi seumur hidup loh ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu kita langsung ke Ibu Titi dulu nih, Bu. Tadi kan ada penghargaan berikutnya nih, Raksa Prasada gitu ya. Raksa Prasada. Apa sih rasanya? Pasti bangga sekali dong dalam satu tahun siswa-siswinya, terutama di murid anak ibu sendiri kan ada di dalam angkatan yang meraih ini gitu ya. Rasa bangganya seperti apa sih meraih dua penghargaan sekaligus dalam satu tahun? Iya, tentunya kami sebagai orang tua bangga banget ya. Bangganya karena kita tuh tidak hanya jadi penonton, artinya kita tuh ikut. Bahwa proses ini kita tuh ikut, anak-anak kita diikutkan gitu ya, orang tua juga dilibatkan gitu ya. Yang terpenting adalah mungkin ini, bahwa kita punya dapetin efek seperti ini. Efek bahwa cara hidup sehat yang diterapkan di sekolah itu berefek kepada anak-anak kita gitu aja. Yang tadi mbak bilang bahwa itu adalah kayak karakter yang tidak hanya pas lagi sekolah aja itu akan dibawa sampai dia akan besar ya. Bahwa cara mereka udah risih kalau kukunya udah panjang misalnya gitu. Karena setiap hari Jumat kita punya namanya Jumat Bersih gitu ya. Jumat Bersih, anak-anak bersih-bersih sekolah. Kemudian guru ngecek kuku, rambut, telinga bahkan ya. Jadi sehingga kalau misalnya anak-anak kita dibiasakan dengan sesuatu yang bersih, pada saat dia merasa kotor dia akan rasa risih gitu. Ada rasa risihnya gitu. Karena itu yang efek yang mungkin orang tua rasakan gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua tentunya efeknya apa nih ke anak-anak? Apa nih efeknya kepada sekolah? Apa yang bisa dirasakan? Sebagai orang tua kan mungkin itu yang kita lihat ya gitu. Sekolah punya fasilitas yang sangat bagus gitu ya. Kemudian anak-anak kita berada di sekolah yang nyaman. Kan anak-anak ini kan sekolahnya dari pagi sampai sore nih mbak. Waktunya cukup panjang ya? Panjang, iya. Bahkan mungkin lebih banyak kan di sekolah daripada di rumah ya. Jadi apa namanya, tentu itu menjadi pilihan orang tua pertama kali pada saat dia akan menyekolahkan anaknya, tempatnya nyaman gitu ya. Artinya baru mungkin kurikulumnya seperti apa, gurunya bagaimana gitu ya. Jadi kenyamanan. Dan bahkan sekarang ini juga kalau saya sebagai orang tua kalau mau anak-anak itu jajan di sekolah, kita juga merasa tenang. Artinya kan sekolah kita kantinnya sudah ada sertifikasi kesehatannya gitu ya. Jadi kalau misalnya lupa-lupa bawa makan, oke lah gak apa-apa. Aman gitu ya. Dan anak-anak dijaga untuk tidak makan di luar gitu ya, kantinnya sudah oke gitu. Jadinya tentu itu kenyamanan bagi kita sebagai orang tua gitu ya. Jadi apa namanya, ya banggalah tentunya ya kalau ada tingkat nasional gitu loh. Dan di luar lingkungan sekolah juga udah gak ada pedagang-pedagang kaki lima yang muncul makan di sebarangan ya. Anak kita itu kayak apa ya, memang sulit untuk bisa jajan di luar gitu ya, gak bisa. Ya betul. Apalagi tadi Ibu Susi bilang kita kan pakai voucher. Abang-abang gak mau dikasih voucher. Wah saya harus mampir nih ke SDI Alhara. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini sesudah jadah berikut. Pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Luarangin dan juga pemirsa, kalau bicara tentang sekolah sehat, apalagi predikatnya ini sudah tingkat nasional. Dan sudah seharusnya menjadi acuan juga bagi sekolah-sekolah lain untuk bisa melakukan tindakan yang sama, menciptakan lingkungan yang beruasa lingkungan, menciptakan karakter anak-anak yang juga sehat secara rohani dan juga jasmani. Nah, cuma yang ingin saya tanyakan, apakah setelah penghargaan ini, apakah stop hanya sampai di internal anak-anak sekolah Islam terpadu Alharaki saja, atau justru mereka juga melakukan terobosan-terobosan secara sosial? Nah, ini yang mulai saya tanya ke Bu Susi, Bu, setelah menang tahun 2016 ini sebagai sekolah sehat, apakah ada program yang ditujukan untuk apa ya, semacam sosial humanity atau semacam itu yang akhirnya bisa merangkul sekolah-sekolah lain atau lingkungan di sekitar sekolah itu untuk akhirnya ikut bersih, ikut hidup sehat juga? Iya, kemarin salah satu mungkin penilaian juri adalah memang kontribusi kami kepada lingkungan sekitar. Jadi, kami bekerjasama dengan komite sekolah mengadakan charity program untuk lansia di sekitar lingkungan. Jadi, ada pemeriksaan gratis di mana lansia-lansia itu dipereksa kolesterol, pereksa darah, pereksa kesehatannya, semuanya itu bekerjasama dengan puskesmas dan dinas kesehatan kota. Kemudian, kami juga mengadakan seminar mengenai reproduksi kesehatan wanita, itu kerjasama dengan komite juga, kerjasama dengan dinas kesehatan kota Depok juga. Selain itu, untuk lingkungan kami ingin semua lingkungan di sekolah kita, warga di sekolah kita terutama, berperilaku sehat, terutama anak-anaknya, bagaimana kita mempertahankan ya sekolah sehat kemarin ini, gurunya juga, kemudian driver-driver jemputan, itu kita didik juga, kita bagaimana cara sehat juga dalam menjemput anak, kendaraan yang sehat juga, seperti itu ya. Sama sedetail itu ya? Harus seperti itu, karena kalau kita sudah dari sekolah sehat, terus nanti di mobil itu anak-anak juga, apa ya, ada bau yang gak enak, kemudian juga sampahnya gak di, apa, gak datang sampahnya juga itu jadi gak terbut, gak nyaman gitu. Jadi sampai mobil jemputan juga kita perhatikan. Kemudian juga inginnya kami mengajak sekolah-sekolah di sekitar, untuk, apa ya, ikut merasakan bagaimana sih sekolah yang sehat dan nyaman, kita meninggalkan pendampingan kepada sekolah-sekolah tersebut di sekitar kita, insya Allah kita akan mulai programnya, juga membina lingkungan yang sehat itu seperti apa, di sekitar Depok, Jawa Barat ya. Inginnya nanti seluruh Indonesia ya, mas ya, tapi sekarang sekolahnya untuk sekolah sudah di Depok saja, mulai dari Depok, kemudian sekolah Depok, nanti Jawa Barat. Kebetulan juga memang kami sudah diminta beberapa, seperti kekuningan, kemudian ke Sukabumi, untuk memberikan informasi-informasi bagaimana sih sekolah yang sehat itu sebetulnya. Apalagi tahun depan rencananya akan maju sebagai adewiata ya, di 2017 ya. Jadi ini tantangan juga ya, untuk bisa merangkul sekolah-sekolah lain, untuk ikut sama-sama menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan. Sekolah yang berwawasan lingkungan, betul. Nah, tapi khusus sih kalau boleh tanya sedikit, sebetulnya kan ini sudah mendapatkan penghargaan dari sekolah sehat, kemudian yang tadi raksa prasada itu. Lebih susah mengajarkan murid-muridnya ini untuk hidup bersih atau hidup sehat? Sama sulitnya, Mbak. Karena itu perilaku ya, perilaku dan pembiasaan yang terus menerus. Nggak bisa kita saja orang dewasa dikasih tahu sekali itu, paham. Tentu harus dengan sabar beberapa, sering-sering memberitahu kepada siswa, juga langsung praktek ya, mengajarkan. Karena kalau anak-anak hanya diberitahu tanpa kita mengajarkan, memberi contoh itu nggak mungkin terjadi. Jadi memang contoh itu dari guru, dari semua yang ada warga sekolah yang dewasa itu luar biasa, sehingga anak-anak mau nggak mau juga ikut. Ikut meniru ya? Betul, meniru. Sepele aja misalnya ada, habis istirahat, ada plastik-plastik bekas makanan misalnya gitu ya. Itu kita mau memberi contoh, kita ambil. Supaya dengan melihat itu anak-anak pasti, oh ya ini harus ditaruh di tong sampah gitu kan. Kemudian juga kalau terhadap lingkungan, ya kita membiasakan anak-anak menyeram tanaman untuk melihat bagaimana merawat tanaman itu seperti apa sih? Apa bicara dengan tanaman yang baik itu seperti apa? Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, baik deh kalau gitu memang kita harapkan semoga SD Al-Haraqi ini selalu menjadi patokan bagi sekolah-sekolah lain untuk tetap berprestasi. Pasti itu juga harapan Bu Titi ya, untuk anak-anak tetap terus berprestasi. Baik, terima kasih kalau gitu kita ucapkan kepada Ibu Susi, dan Ibu Titi atas kedatangannya hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat ya. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya. Boleh, tahun depan adiwiata dong ya. Oke, terima kasih Bapak Bersa. Dan jangan kemana-mana karena sesudah ini kami masih punya beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa dalam rangka memberikan pelayanan operasi katar gratis yang tepat sasaran, tim dokter dari Rumah Sakit St. Carolus melakukan pemeriksaan awal kepada 100 pasien yang mengalami gangguan penglihatan. Para peserta yang telah mendaftarkan diri tersebut menjalani sederetan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan secara medis maupun pemeriksaan secara administratif. Inilah screening atau pemeriksaan awal peserta bakti sosial operasi katarak gratis dari salah satu Rumah Sakit di Jakarta Pusat yang bekerja sama dengan Yayasan Mata Hati. Sebanyak 100 pasien akan menjalani operasi katarak di akhir bulan September mendatang, menjalani serangkaian pemeriksaan medis maupun administratif. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 15 orang tenaga medis dan non-medis ini sengaja dilaksanakan demi melihat sekaligus mempersiapkan kondisi fisik pasien sebelum menjalani operasi. Setidaknya terdapat 6 tahap pemeriksaan yang harus dilalui pasien. Pertama adalah pemeriksaan jarak pandang. Jika kemampuan jarak pandang pasien kurang dari 3 meter, dirinya benar didiagnosa memiliki gangguan penglihatan. Kedua adalah pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan ini dimaksudkan agar pasien memiliki tekanan darah yang aman untuk penindakan operasi. Ketiga adalah tahap pemeriksaan mata oleh dokter spesialis mata yang memastikan bahwa pasien benar-benar menderita katarak. Selanjutnya pasien akan diperiksa tingkat gula darah serta tekanan bola matanya. Setelah semua dinyatakan aman, pengukuran lensa mata pun dilakukan dan pasien siap menjalani operasi. Rangkaian pemeriksaan ini dilakukan bukan hanya untuk kerapihan data secara administratif, tetapi untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, sekaligus memastikan bahwa program bakti sosial ini berjalan dengan tepat guna dan tepat sasaran. Operasi katarakan bukan operasi yang emergensi, lebih operasi yang terencana. Jadi operasinya harus dalam kondisi yang baik pasiennya, sehingga hasilnya diharapkan baik. Jadi kalau ada penyulit, di sini di screening ini kita temukan, kita lakukan pengobatan dulu, kita serangkan pengobatan dulu, baru nanti mungkin di kesempatan lain pasien kondisinya lebih siap untuk operasi. Salah satu pasien yang telah lolos menjalani pemeriksaan medis praoperasi adalah Endang. Dirinya bersyukur mendapatkan pelayanan baik dari rumah sakit. Adanya bakti sosial ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dapat melihat kembali. Nantinya keseratus pasien ini akan menerima pelayanan operasi katarak dan kontrol secara gratis sebagai bentuk dari kepedulian kesehatan mata masyarakat Indonesia. Pemirsa, setiap anak memiliki hak yang sama untuk dapat merasakan indahnya dunia pendidikan, termasuk anak jalanan. Ya seperti halnya yang dirasakan oleh anak-anak di Yayasan Bina Matahari Bangsa. Di tempat ini mereka pun tidak hanya sekedar diberikan pendidikan akademis, namun juga pembentukan karakter. Inilah yang dirasakan Hairul dan Pramudita. Berikut kisahnya. Empat puluh anak kecil dari usia empat tahun hingga usia remaja berbaris rapi melakukan senam pagi bersama. Ya, ini adalah salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh anak-anak dari keluarga prasejatra yang dibina oleh Yayasan Bina Matahari Bangsa. Tak hanya olahraga di tempat ini, anak dan remaja jalanan dididik serta diberikan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang dirasakan oleh Hairul, pemuda yang setahun terakhir menuntut ilmu di Yayasan ini pun mengaku merasakan banyak perubahan dalam hidupnya. Hairul yang merasakan kerasnya hidup di jalan sejak usianya anak-anak, kini mengalami perubahan perilaku yang lebih baik berkat kasih sayang dari para pembina Yayasan Bina Matahari Bangsa. Ia juga mengasal lebih dalam kesukaannya terhadap dunia musik. Saya disini ngerasain perubahan hidup saya agak maju dikit lah om. Sholat rajin, Alhamdulillah, waktu makan diatur, lewat makan tiga kali sehari, mandi diatur, tepat waktu. Terus ini saya juga bisa berkreatifitas. Kegagalan di masa lalu menjadi alasan pemuda 15 tahun ini ingin merubah nasib. Kini, siswa yang bercita-cita sebagai teknisi mesin ini pun mulai menata kembali kehidupannya. Kedepannya, ia akan terus bertekad menuntut ilmu hingga ke perguruan tinggi. Cerita lain datang dari pemuda 15 tahun asal pademangan ini, ia adalah Pramudita. Siswa yang kini duduk di bangku tingkat 3 SMP ini memiliki cita-cita ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan lebih banyak orang, sehingga tidak memiliki kisah yang sama seperti sang ibunda yang meninggal karena kanker. Karena saya ingin tahu penyakit almahrum ibu saya dan supaya biar tidak semuanya terkena penyakit itu. Makanya saya bertekad untuk menjadi dokter. Perubahan, perubahan itu ya perubahan sikap, perubahan mental, pola pikir dan sebagainya. Kalau itu sudah berubah, mindset-nya akan baru. Lahir menjadi manusia baru yang tahu dirinya sendiri. Wajibannya dia apa? Menghidupi diri sendiri, berkembang menjadi menghidupi keluarga. Melalui apa? Pintu berhasil itu melalui pendidikan. Pemirsa berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!